. Setelah sebelumnya menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Pinrang yang disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Senin, tanggal 13 April 2020. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang juga menyalurkan bantuan. Hal ini diungkapkan Ketua Basnas Pinrang Haji Muhammad Tayyip. Menurut Tayyip, bantuan ini adalah bentuk tanggung jawab Basnas Pinrang untuk menyalurkan zakat, infak dan sadakah masyarakat yang dikelola Basnas kepada yang membutuhkan uluran tangan. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan sejumlah uang yang diharapkan mampu meringankan beban korban selama berada di pengungsian. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ketua Basnas Pinrang Haji Muhammad Tayyip kepada korban atas nama Syarifuddin disaksikan Kepala Desa Alipta Iskandar Arif. Bencana kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu ini menghabiskan sebuah rumah panggung, satu unit hand tractor, satu unit sepeda motor dengan kisaran total kerugian yang dialami Syarifuddin senilai 250 juta rupiah. Tayyip berharap korban tetap bersabar dalam menghadapi musibah ini sembari kembali berbenah dan menyandarkan semuanya kepada Allah SWT.